Ron James at the three, I'm glad to see him out there too. Los Angeles Lakers mampu bangkit dan memukam Detroit Pistons di Little Caesars Arena Detroit, Amerika Serikat dalam lanjutan musim regular NBA. Pada paru pertama Pistons mendominasi berkat Keith Cunningham yang mencetak triple-double dengan 13 poin, 12 ribu, dan 10 asis. Serta Jeremy Grant yang menjadi top score tim tuan rumah dengan 36 poin. Memasuki paru kedua, insiden terjadi antara Isaiah Stewart dan LeBron James. Insiden berawal saat LeBron menyikut Stewart. Stewart lalu mencoba menyerang LeBron namun berhasil dipisahkan. Akibat insiden ini kedua pemain dikeluarkan dari pertandingan. Bagi LeBron, ini kali kedua sepanjang karirnya LeBron dikeluarkan dari permainan. Setelah insiden itu Lakers mengamuk pada kuarter keempat dipimpin Russell Westbrook dan Anthony Davis. Westbrook mencetak 26 poin dan 10 asis, di mana 15 poin diantaranya dicetak pada kuarter terakhir. Sedangkan Davis mencetak 30 poin dan 10 ribu. Davis juga tampil baik dalam sisi pertahanan dengan berhasil mengadang dua tembakan Cunningham. Lakers pun menutup laga dengan kemenangan 121-116. Hasil ini memutus tiga kekalahan beruntun yang diderita Lakers. Sementara Pistons kini menelan dua kekalahan beruntun. Pistons kini mencetak kekalahan beruntung. Pistons kini mencetak kekalahan beruntung. Pistons kini mencetak kekalahan beruntung.